Aparat Gabar Gabungan PPKM Darurat Kabupaten Tasikmalaya, pada Minggu Siang, tanggal 4 Juli 2021, melaksanakan himbauan dengan woro-woro memakai kendaraan kepada warga di wilayah Kecamatan Tanjung Jaya. Aparat Gabungan Terjun langsung melaksanakan himbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19 sampai ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya, khususnya Kecamatan Tanjung Jaya. Operasi PPKM Darurat di wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh Satgas Gugus Tugas Kabupaten bersama Satgas Desa Sekecamatan Tanjung Jaya, serta melaksanakan himbauan langsung kepada warga masyarakat yang meliputi Desa Tanjung Jaya, Desa Sukasenang, Desa Sukanagara dan Desa Cikawusal. Aparat Gabungan Gugus Tugas tersebut diantaranya dari Koding 0612 Tasikmalaya, Satpol PPK Bupaten Tasikmalaya dan dibantu oleh Satgas PPKM Desa Sukanagara. Gendin, SPD, MSI, selaku Kabit Rantibumas Satpol PPK Bupaten Tasikmalaya mengungkapkan, dirinya sangat berterima kasih kepada gugus tugas kabupaten sampai dengan tingkat desa termasuk para RT Siaga yang sudah secara maksimal melaksanakan tugas dalam rangka menekan dan memutuskan tali rantai COVID-19, dengan diterapkannya PPKM darurat bagi kabupaten dan kota yang masuk zona merah. Di waktu yang sama juga disampaikan keterangan dari Dan Ramil 1214 Sukaraja, Kapten ARM Esaat Vanesa menjelaskan, bahwa dengan kegiatan ini kami menghimbau dan mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama menerapkan protokol kesehatan yang tepat, agar penyebaran COVID-19 di wilayah Kecamatan Tanjung Jaya khususnya Desa Sukanagara supaya bisa ditekan tingkat penyebarannya. Analisaglobal.com Tasikmalaya, Umar, Edwin, dan Ade, melaporkan. Terima kasih telah menonton!